Pemirsa banyak cara yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk menutupi jejaknya. Mengubur korban dengan cara dicor menjadi salah satu pilihan. Berikut kami hadirkan sejumlah kasus kejahatan yang korbannya disembunyikan dengan cara dikubur dan dicor dengan menggunakan adukan semen. Ditemukan tengkorak, kemudian ada tulang pelulang, ini manusia. Tolong untuk padi aku ditemani mau masuk toko ini, koyok bau bangke. Minta maaf semuanya, saya mau topas. Seorang pelaku kejahatan pasti akan berpikir bagaimana ia bisa menghilangkan jejak kriminalnya dengan sempurna. Berbagai macam cara pun dilakukan. Salah satunya mengubur korban dan dicor dengan adonan semen. Modus operandi seperti ini bukanlah hal baru di dunia kriminal dan sudah berkali-kali terjadi. Yang paling anyar terjadi di Blitar, Jawa Timur. Supriyo Handono. Pria yang tinggal di Desa Bacem, kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur ini, telah membunuh dan mengubur jasad istrinya di lantai kamar rumah. Peristiwa pembunuhan ini dipicu persoalan keluarga. Korban Fitriani disebut-sebut telah berselingkuh dengan pria lain. Pertengkaran hebat pun terjadi, sampai akhirnya Supriyo membunuh istrinya itu. Jasad Fitriani dimasukkan ke dalam lubang sedalam 1,5 meter yang dibuat oleh Supriyo di dalam kamar rumahnya. Tadi ditemukan tengkorak, kemudian ada tulang pelulang, ini manusia. Terus kemudian ini ditemukan tadi, ini di dalam rumah, rumah ini ternyata kosong, kemudian ada pemiliknya yang baru, mau direno. Mau direno, kemudian di dalam itu ada satu bagian kamar yang dikunci, dikembok. Kemudian dibongkar, setelah dibongkar itu ternyata dilihat ada corcoran yang baru. Kemudian penasaran dibongkar, ketika dibongkar, ketika ditemukan ada tengkorak. Tim forensik dari rumah sakit Bayanggaraga Diri dan lapor dari Poldaja Tim, sudah melakukan kegiatan dari ULTKP, diambil sampel-sampelnya. Di Semarang, Jawa Tengah, seorang bos depot air isi ulang jadi korban pembunuhan. Oleh pelaku, korban dimutilasi menjadi empat bagian. Tidak hanya itu, potongan tubuh korban juga dikubur dan dicor dengan menggunakan adonan semen. Korban adalah Irwan Huta Galung. Pria berusia 53 tahun ini merupakan warga kelurahan Sumur Boto, kecamatan Banyumanik, Semarang. Di lokasi inilah, Irwan Huta Galung ditemukan tewas termutilasi dan dicor semen pada Kamis malam 4 Mei 2023 lalu. Dari hasil otopsi, korban meninggal akibat pukulan benda tumpul yang sangat keras pada bagian kepala dan kening sebelah kiri. Keluarga korban, saya minta maaf sebesar-besarnya. Sebenarnya, saya akui saya salah karena tidak seharusnya juga saya melakukan hal tersebut. Apalagi sampai menghilangkan nyawa yang jelas emosi, kedua merasa terancam dan teraniaya di situ. Untuk keluarga saya juga saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas perilaku saya seperti ini. Kami berusaha mencari tahu awal mula kasus ini terungkap. Kami kemudian coba menemui pemilik Ruko yang disewa oleh Irwan Huta Galung. Rumah pemilik Ruko tepat berada di belakang Ruko yang disewa oleh Irwan. Namanya Margono. Saat itu, Margono baru saja mengantar istrinya ke pasar. Tak lama, ia dihampiri oleh Yuliyati, pembantu korban. Kepadanya, Yuliyati mengatakan kalau dari dalam Ruko tercium bau tak sedap. Pulang dari pasar, saya diadang sama Mbak, namanya Mbak Yuli, Yuliyati. Terus Yuliyati bilang, saya jajak itu, Pak D, Pak D, Mbak, tolong Pak D aku ditemani mau masuk toko ini. Kok kayaknya itu, kok kayak bau bangke. Yowes, terus dia buka, kalau dia yang pegang kuncinya, saya yang cuma menemani. Antara belakangnya, yowes, terus cari-cari sana-sana. Karena itu di tempat lokasi, kok saya lihat, loh kok ada guh 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 guhan tapi yang lihatnya kakinya itu. Kasus pembunuhan disertai mutilasi yang sempat menggegirkan warga ini kemudian ditangani Polrestabes Semarang. Dua jasad wanita ditemukan terkubur dalam satu lobang di wilayah kota Bekasi. Keduanya dibunuh dan jasadnya dicor di bawah tangga di salah satu rumah kuntrakan. Ditemukan tengkorak, kemudian ada tulang pelulang, ini manusia. Minta maaf, semuanya, saya mau tumpat. Memendam kemudian mengecor jasad korbannya dianggap aman bagi para pelaku pembunuhan. Tapi nyatanya tidak. Buktinya semua itu terbongkar. Sebut saja peristiwa yang terjadi di wilayah Bekasi, Jawa Barat pada 27 Februari 2023 lalu. Di mana dua orang wanita ditemukan dicor di salah satu rumah kuntrakan di Kelurahan Harapan Jaya, Bekasi Utara. Keduanya adalah Yusi Purawati, 48 tahun, warga perumahan Pulau Gebang Indah, Blok J13 Cakung, Jakarta Timur. Dan Heni Perwaningsih, 47 tahun, warga Cakung, Jakarta Timur. Keduanya dibunuh dan jasadnya dicor di bawah tangga salah satu rumah kuntrakan. Kedua korban dihabisi oleh lelaki bernama Permana. Namun sayangnya, cerita kasus ini tidak tuntas karena Permana memilih untuk bunuh diri usai membunuh. Dia tewas dalam perjalanan ke Rumah Sakit Umum daerah Kota Bekasi dengan luka sayatan senyata tajam pada pergelangan tangannya. Peristiwa ini sempat terekam CCTV. Saat itu, Yusi dan Heni mendatangi rumah kuntrakan pelaku. Terima kasih telah menonton! Heni, salah satu korban, sempat terlihat keluar rumah menuju sebuah warung. Untuk kemudian kembali ke dalam rumah. Dan sejak saat itu, Heni dan Yusi tak terlihat lagi sampai ditemukan menjadi mayat. Rupanya mobil material yang membawa pasir dan batu kerikil ini dipesan oleh Permana. Bahan material tersebut digunakan oleh Permana untuk mengecor kedua korbannya. Saya meminta bantuan anak saya menggunakan aplikasi Google untuk mengetahui keberadaan handphone almarhum. Terima kasih telah mengetahui keberadaan handphone almarhum. Terima kasih telah mengetahui keberadaan handphone almarhum. Yang membuat saya merasa yakin bahwa kedua almarhumah ada di sekitar harapan jaya. Saya menanya-nanya, sekitar jam tigaan saya mendapatkan baru lokasi tempat Pak Permana ngontrak. Yusi dan Permana ternyata sudah lama kenal. Mereka bekas teman sekolah. Sedangkan Hana, teman dekat Yusi, ia sama sekali tak mengenal Permana. Saat kejadian, Hana hanya mengantar Yusi ke tempat Permana. Saat itu, Yusi hendak menagih utang kepada Permana dalam bisnis jual beli besi. Terbongkarnya kasus pembunuhan berantai di Cianjur, Jawa Barat sempat menggegerkan warga. Sindikat penipuan dengan modus penggandaan uang yang dipimpin oleh Wowon Erawan menambah daftar panjang kejahatan keji di negeri ide. Ditemukan tengkorak, kemudian ada tulang pelulang, ini manusia. Tolong Tepak Di, aku ditemani mau masuk toko ini. Kayak bau bangke. Minta maaf, semuanya. Saya mau Tepak. Dihabisi nyawanya, kemudian jasadnya dicor. Modus ini juga pernah dilakukan oleh komplotan pembunuhan berantai Wowon CS. Lubang-lubang berisi jasad manusia yang telah dicor, bahkan telah dipasangi keramik ini, akhirnya terkuat. Di sinilah pelaku Solihin alias Duloh mengubur dua korbannya sekaligus, masing-masing Wiwin Winarti dan ibunya Noneng Suryati. Posisi lubang ini persis di samping rumah tersangka Solihin alias Duloh di kampung Babakan Mande, Ciranjang, Cianjur, Jawa Barat. Dibantu beberapa warga, polisi juga membongkar coran yang di dalamnya terdapat mayat bocah dua tahun bernama Bayu. Bayu juga dihabisi oleh Solihin alias Duloh. Korban lain yang dihabisi oleh Duloh dan mayatnya dikubur dan dicor, bahkan dikeramik, adalah Parida Binti Enim, seorang tenaga kerja wanita. Jasad Parida dipendam di dalam rumah kontrakan yang berlokasi di desa Kertajayak, Ciranjang. Bahkan lantai tempat Parida dikubur sudah dipasangi keramik lagi oleh Duloh dan kawan-kawannya, sehingga sama sekali tak ada yang menyangka. Dalam kasus ini, korban dihabisi lantaran dianggap menghalangi proses penipuan dalam bentuk penggadaan uang yang dilakukan oleh Wawon Erawan. Wawon telah memerintahkan Duloh untuk mengeksekusi semua orang yang menghalangi praktik tipu-tipunya. Kalau Parida itu, aku mah cuma menyuruh doang. Menyuruh Pak Solihin, gitu. Pak, kalau misalnya Pak Ridha nantinya nagih, sama saya nagih janji, udah aja Pak, sekalian aja bunuh aja, gitu, kata aku. Ya kata Pak Solihin, ya oke, gitu. Sementara itu, inilah alasan Solihin alias Duloh. Kenapa ia tega menghabisi nyawa para korbannya? Monek, pertama, masuk, langsung masuk. Nah, dia nanyain uang sama saya. Kalau mau dibayak doang, setebut dulu. Nah, dia bilang gitu. Nah, dia mau langsung kegiduran. Nah, udah itu, langsung cekik. Tangan kanan. Ini, yang kiri, bukan? Setengah jam. Udah, mati. Langsung saya ditarik ke lubang itu. Ya, ditarik lagi ngobrol, itu sama si Wawan. Langsung dibaringkan, terus suruh tidur lagi. Itu, amplop tiga. Tidak, kan pintu belum dikunci, si Wawan belum keluar. Nah, si Wawan keluar, saya tuturin, kunci pintu. Bilang si Wawan, abisin sekarang. Gini lagi. Langsung, cekik. Tangan kanan, kiri bekam. Ini mulut. Kalau udah beres semua, katanya, dikasih iming-imingnya 500 juta. Seluruhnya, kalau udah beres, pasti ada kesuksesan. Bilang si Aki Bangi oleh si Wawan itu sama saya. Nah, ternyata kemarin keburuk, ketangkap. Ancamannya cuma gitu doang. Kalau kamu mau-mau benar-benar sukses, punya uang, kaya raya, ilmu bertambah, makanya harus nuruti. Kalau bahasa Jakarta-nya, ilmu harus punya, uang juga harus punya. Minta maaf sama anak istri. Semuanya. Minta maaf. Saya mau topat, nah. Saya pasang-pasangnya. Ya. Gitu dari saya. Saya udah siap. Apapun yang laksanakan, sudah menyerah. Apa aja saya. Mau dibunuh, mati, mau... Nggak apa-apa. Bagaimana aja ntar... Nggak takut di eksekusi mati juga? Nggak. Udah pasrah saya. Wawon dan Duloh kini telah mendekam di balik jeruji pesi penjara. Pemirsa, 30 menit sudah kami menemani Anda. Sampai jumpa di program Penyikap Tabir Pekan Depan. Sampai jumpa di program Penyikap Tabir Pekan Depan. Sampai jumpa di program penyikap tabir. Sampai jumpa di program penyikap tabir. Pemirsa, b59- Connie-niks. Sampai jumpa di program penyikap tabir. Terima kasih telah menonton!